Hai teman-teman, kembali lagi bersama Gamefever ID dengan gue, Awi. Gimana kabar kalian minggu ini? Masih sehat-sehat aja kan? Untuk menemani kalian minggu ini, seperti biasa di segmen Weekly Roundup kali ini, gue akan berbagi beberapa berita seputar video game yang sayang banget buat kalian lewatkan. Penasaran? Pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Berita pertama, ada game Ghost of Tsushima yang akhirnya memperlihatkan gameplay perdananya. Dalam acara bertajuk State of Play, Ghost of Tsushima membagikan gameplay pertamanya ke publik. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 18 menit ini, Ghost of Tsushima memperlihatkan beberapa fitur atau mekanik di dalam permainan. Salah satu fitur menarik yang diperlihatkan adalah Guiding Wind. Fitur ini akan menjadi semacam GPS di permainan yang menentukan arah yang ingin kita tuju. Untuk sistem pertarungan, Ghost of Tsushima menawarkan dua gaya permainan yang berbeda. Gaya Samurai yang bertarung secara terbuka dalam pertarungan pedang. Atau gaya Ghost sebagai mode Stealth yang mematikan dengan risiko yang minim. Tidak ketinggalan juga aksi dengan Grapple Hook yang bisa membantu kalian menjangkau tempat yang tinggi. Kelatanya seru banget ya. Ghost of Tsushima akan dirilis pada 17 Juli 2020, eksklusif di PlayStation 4. Berita berikutnya bakal menjadi kabar baik bagi kalian yang ngefans sama anime One Punch Man. Game ini akan mengadaptasi langsung dari versi anime dan dibimbing langsung oleh Japanese Production Committee. Jadi bisa dibilang game One Punch Man The Strongest akan menjadi game mobile One Punch Man pertama yang mendapatkan lisensi alias resmi. Karena mengadaptasi langsung dari versi animenya, kalian bisa bertemu dengan karakter-karakter terkenal seperti Saitama, Genos, Movement Rider, dan yang lainnya. Bahkan suara mereka akan diisi langsung oleh para aktor pengisi suara yang sama dengan versi anime. One Punch Man The Strongest sudah membuka tahap pra-registrasi di Google Play Store dan juga App Store. Jadi pastikan mendaftarkan email kalian bila tertarik untuk bertarung bersama dengan Saitama. One Punch Man The Strongest Rencananya akan rilis pada tanggal 16 Juni 2020 di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Berita terakhir, lagi-lagi ada rumor baru untuk konsol PS5. Sony dirumorkan bakal mengadakan 2 event lagi, tapi bukan untuk memperlihatkan seperti apa konsol PS5 ya. 2 event ini kabarnya akan lebih fokus ke daya latihan game yang bakal diluncurkan untuk PS5. Event pertama akan dilaksanakan pada awal Juni mendatang. Di event bulan depan tersebut, Sony akan lebih fokus ke game PS5 dari perusahaan pihak pertama dan seterusnya. Sedangkan, event kedua akan berlangsung di bulan Agustus. Di event kedua ini, Sony akan menayangkan kembali acara State of Play yang mana mereka akan kembali memperlihatkan judul-judul game yang akan hadir di PS5 dan juga PS4. Tentu saja, kabar ini masih sebatas rumor sampai Sony benar-benar mengumumkannya secara resmi. Nah, sekian dulu untuk week roundup news minggu ini. Untuk informasi lengkapnya, kalian bisa kunjungi website gamefever.co.id Dan kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa tulis komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gamefever ID. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax